Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Gobra Group hari ini ada Honda Odyssey lor ini terjadi panas pada roda depan yang paling panas adalah bagian kiri ya ini sampai enggak kuat diputar lor ini nyoba langsung aja kita cek untuk pistonnya teman-teman ya biasanya pistonnya macet atau berkarat ya ini nanti pennya juga akan kita kasih pelumas agar pergerakannya lebih nyaman dan langsung aja ini kita buka untuk umur 17-an lor ini ada dua atas sama bawah ini kita akan melepas kampas rem ya kita lepas dulu untuk kampas remnya nah ini lor sudah terlepas dan kita akan membuka rumahnya kampas lor ya ini ditarik aja sampai melendak mampu lor ini bisanya diketuk-ketuk berarti ini juga terjadi macet ini lor atau pennya enggak center ya udah terlepas temen-temen ya ini kita akan langsung melepas pistonnya nah ini pistonnya lor ini yang akan kita lepas dengan cara dipompa untuk pedal tripnya ya ini nanti akan keluar nah ini langsung keluar temen-temen ya dengan cara pedal remnya dipompa terus sampai modded keluar dan nampak sangat kotor lor nah ini nampak lor sangat berkarat dan ini untuk masuk lagi susah atau berat jadi bisa keluar tapi masuknya serot ini lor yang menyebabkan piringan kampas piringan cakram panas ya jadi ini setelah kita lepas pistonnya kita cuci sampai bersih sampai betul-betul bersih kita pakai kertas gosok nih lor untuk menghilangkan karat ya atau dendetnya minyak rem jadi ini harus betul-betul steril lor dari karat dan kerak-keraknya minyak rem ya karena walaupun bagaimanapun minyak rem itu lama-lama berkerak lor jadi untuk pistonnya juga harus kita gosok ya sampai betul-betul bersih juga ya kayaknya sudah lor udah bersih dan selanjutnya kita lap pakai lap yang bersih ya jangan pakai lap yang kotor ini tadi kita cuci pakai air lor jadi ini pistonnya nah nah sekarang piston kita pasang temen-temen ya ini kita pakai pelumas tanco ini biasanya kita pakai tanco atau pakai uli yang bersih ya atau uli yang baru ini enggak papa tapi langkah bagusnya pakai tanco ya nah untuk pistonnya juga harus dikasih pelumas juga lor agar nanti pergerakannya lebih bagus lebih enak ini kita tekan pakai ini kita tekan pakai tangan aja bisa ini lor jadi nggak perlu pakai track ya ini langsung aja ini kita pasang untuk rumahnya kampas ya jangan lupa untuk pen-pennya kiri-kanan ini dikasih lebih stempad lor ya biar pergerakannya lebih lebih enteng nah harusnya enteng kayak gini lor ya ini langsung aja kita pasang kampasnya temen-temen ya karena pergerakannya sudah henteng sudah bisa maju mundur dan kita pastikan ini sudah tidak akan panas lagi pemasangannya agak susah nih lor untuk kampasnya ya tapi harus bisa karena karena sangat pas ukuran kampas lor oke teman-teman ya ini sudah terpasang langsung aja untuk kampasnya kita pasang untuk cakramnya langsung kita pasang ya ini untuk ledennya lor leden minyak rim ini kita bungkus pakai plastik agar minyaknya tidak tumpah ya agar minyak rimnya tidak tumpah kemana-mana dan ini juga akan langsung kita pasang setelah cakramnya kenceng ya setelah bautnya cakram kenceng ini akan langsung kita pasang teman-teman ya ini ada bautnya berlubang lor baut baut ledeng kalau disini namanya baut ledeng nah ini tengahnya berlubang ini teman-teman ya atau baut fleksibel kalau yang ini enggak boleh terlalu kencang lor ini ada ukurannya sendiri untuk mengencangkan baut ledeng karena karena terlalu kencang nanti pecah sebelum kita kocok remnya kita isi dulu minyaknya teman-teman ya ini ada di belakang kap mesin ya langsung kita kocok setelah penuh langsung kita kocok teman-teman saat ini pedalnya kita tahan di bawah untuk angin-anginnya dikendorkan teman-teman ya nepel angin-angin sekali lagi lor sebenarnya ini sudah tinggi oke lor sip kita coba kita putar dan rem tidak terjadi kemacetan ini coba kita gelundungkan oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati